Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama M, yang kedua IS, yang ketiga R Nah, present ini itu kan sekarang ada lampau, pas kalau pas, itu tubinya ada dua was dan were Nah, kita langsung masuk ke contoh nih dan pembagian tubi ini untuk subject apa aja subject dalam bahasa Inggris itu banyak sekali tapi disini kita akan menjelaskan tentang yang tujuh subject ini aja I, he, she, it, you, they, we Nah, untuk I subject I, to be-nya itu am I am, itu to be present sedangkan untuk to be past-nya itu menggunakan was jadi I was langsung ke contoh nih jadi, kalau I contohnya I am a student saya adalah seorang murid itu kalau to be present tapi, kalau to be past ini diganti M-nya menjadi was I was a student saya adalah seorang murid tapi di masa lampau jadi sekarang sudah bukan murid lagi oke kemudian, yang kedua subject he he, she, it itu, kalau to be present-nya menggunakan is kalau to be past-nya menggunakan was langsung masuk ke contoh she is a dancer he dulu bu oh ya, sorry yang pertama itu he ya he is a police nah, subject he itu menggunakan to be is he is a police dia seorang laki-laki adalah polisi sekarang ya sekarang ya nah, kalau to be was is-nya kita berubah menjadi was sorry he was a police itu kalau to be past jadi, dia adalah seorang polisi tapi dulu sekarang sudah bukan polisi lagi kemudian, she she to be present-nya is to be past-nya was contohnya she is a dancer she itu to be-nya is kalau present tapi, kalau past was to be-nya itu was she was a dancer dia adalah seorang penari itu dulu kalau sekarang she is a dancer gitu kemudian, it it to be present-nya itu menggunakan is to be past-nya menggunakan was contohnya it is a cat is present kalau past-nya itu it was a cat it was a cat itu adalah seekor kucing gitu berlaku dong dulu itu dulu seekor kucing gitu iya sekarang itu kemarin contohnya contohnya itu kemarin misalnya oh kemarin itu ada seekor kucing gitu loh begitu kalau sekarang was-nya ganti apa itu apa sih artinya it artinya apaan sih itu oh itu it itu kata ganti kalau sekarang apakah is it is kalau sekarang betul sekali jadi it is a cat paham ya oke oke we move to subject you day we kalau it ini buat hewan aja benda gitu kalau it is a dancer boleh gak no tidak boleh karena it itu kata ganti untuk benda atau hewan seperti itu it is a bottle it is a bottle yes boleh it is a bottle boleh pekerjaan gak boleh berarti ya dancer polis it is a police karena polis itu orang oke oke kemudian kita akan menjelaskan tentang you you cantik nah you disini menggunakan to be are kalau pastnya menggunakan to be were were you were you were pretty gitu kemudian untuk subject day to be present nya itu are to be pastnya were contohnya they are family mereka itu keluarga itu kalau present sedangkan kalau pastnya they itu menggunakan apa were were they were they were family mereka dulunya keluarga gak tau deh kalau sekarang seperti itu nah the last one is subject we subject we menggunakan to be present nya itu are sedangkan to be pastnya itu menggunakan were for example contohnya we are the winner kita adalah pemenangnya sekarang ya sekarang ini kalau present ya we are the winner sedangkan kalau pastnya menggunakan were we were the winner kita adalah pemenangnya tapi itu dulu kalau sekarang we are the winner oke oke kalau he he are the winner boleh gak bu tidak boleh karena he itu pasangan to be nya itu is harus itu harus udah mutlak he is she is it is you are they are we are you gak boleh pakai is berarti you is a dancer tidak boleh jadi you mutlak menggunakan to be are itu kalau present sedangkan to be pastnya itu were itu sudah mutlak tidak bisa diganggu bugat oke siap miss oke saya harap bisa memahami tentang penjelasan singkat ini lain waktu kita akan belajar materi yang lain oke thank you for today oke miss siap bye 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati